Pelatih Korea Selatan soal kalah dari Timnas Indonesia Menang karena adu penalti adalah keberuntungan Pelatih Korea Selatan U23 Wang Sun Hong menanggapi kekalahan dari Timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 Menurut dia, Timnas Indonesia hanya beruntung saja Dikutip dari media Korea Selatan Nafer, dalam sebab bola menang dari adu penalti adalah keberuntungan Dalam adu penalti, semuanya soal keberuntungan, dan keberuntungan itu tidak datang untuk kami, kata dia Namun Wang Sun Hong menegaskan dalam waktu normal, Korea Selatan melakukan perlawanan sengit Saya ingin menyoroti fakta bahwa pemain kami tidak menyerah, meski mendapat kartu merah dan terus mencetak gol penyama kedudukan Wang Sun Hong pun memberikan selamat kepada Timnas Indonesia atas kemenangan itu Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemenangan mereka, kata dia Timnas Indonesia U23 menciptakan sejarah dengan menundukan Korea Selatan yang sekaligus mengamankan tiket semifinal Setelah menang adu penalti 11-10 dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat Pemenang pertandingan harus ditentukan dengan adu penalti setelah kedua tim imbang 2-2 selama 120 menit bertanding Pada pertandingan yang dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, gawang Indonesia sempat kemasukan pada menit ke-8 Tetapi setelah ditinjau oleh Far, gol itu tidak disahkan wasit karena pemain korsel sudah berada dalam posisi offside Indonesia yang bermain tanpa rasa takut menghadapi nama besar korsel memecah kebuntuan pada menit ke-15 Rafael Strike melepaskan sepakan cantik dari luar kotak penalti yang bersarang ke sudut gawang korsel tanpa bisa dihadapi perbaik Jongbum Keunggulan satu gol membuat Indonesia semakin percaya diri Marcelino membuat peluang bagus setelah bekerjasama dengan Witan Sulaiman Namun sepakan Marcelino melambung di atas mistar gawang korsel Korsel kemudian menyemakan kedudukan pada menit ke-45 Ketika Sundala pemain korsel mengenai komang teguh untuk masuk ke gawang Hernando Ari Strike memulihkan keunggulan Indonesia menjelang babak pertama usai ketika menerima umpang panjang dari Ivan Jenner Dia mengontrol bola dan mengecoh bek lawan untuk kemudian menaklukkan keeper baik dengan sepakan kaki kiri Babak pertama pun ditutup dengan skor 2-1 untuk Indonesia Pada awal babak kedua Indonesia memiliki 3 peluang bagus Namun 2 tembakan strike dan 1 tembakan perata marahan belum mengenai serangan Marcelino kemudian mendapatkan peluangan bagus ketika menggiring bola di sisi kiri Sebelum melepaskan tembakan yang hanya mengenai jaring samping gawang korsel Tidak ramah kemudian pelatih Shintayong melakukan pergantian pemain pertama dengan menaik Ryo Farmi Dan menggantikannya dengan Fajar Vahturama Pada menit ke-68 Lee Yongjun melakukan pelanggaran keras terhadap Habnar Wasit kemudian melakukan tinjauan far dan dari tinjauan itu memberikan kartu merah kepada Yongjun Korsel pun terpaksa meneruskan permainan dengan 10 pemain Bermain dengan 10 pemain Korsel justru menyamakan kedudukan menjadi 2 sama Dari 1 serangan balik bola diterima dengan baik oleh pemain pengganti Yongshan Bin Yang kemudian diakhiri dengan sepakan yang menakukkan keeper Hernando Menjelang waktu normal usai Wasit memberikan tambahan waktu selama 10 menit Korsel beberapa kali menekan tetapi kehilangan pelatih Wangsun Hong Yang diusir dari area teknis oleh Wasit Waktu normal pun berakhir dengan skor imbang 2-2 Pada 2 kali 15 menit babak tambahan Pelatih Shin Taeyong yang memasukkan John Kali Schroyer dan Ahran Fikri Untuk menggantikan Ivan Jenner dan Fajar Faturama Indonesia sempat mendapatkan peluang bagus saat tembakan Witan melayang di atas gawang korsel Pergantian pemain kembali dilakukan oleh timnas Indonesia Dengan menarik keluar Witan dan memasukkan Ramadan Sananta Indonesia yang membuat beberapa peluang bagus tetapi tembakan Schroyer, Nathan maupun 2 kali Tundulan Sananta gagal mengenai sasaran Pertandingan pun harus ditandutkan dengan adu penalti Pada adu penalti Al Gojo kedua tim tampil cukup prima 5 eksekutor pertama korsel yakni Kim Minwo, Lei Kanghee, Wang Jaewon, Park Sanghun, dan Byung Junso Berhasil melakukan tugasnya Situasi serupa juga terjadi di kubu Indonesia Dimana 5 penendaknya yakni Ramadan Sananta, Pratama Arhan, Rafael Streich, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hapner juga masuk Sepakan Hapner sebenarnya sempat digagalkan keeper back Tetapi tendangan itu harus diulang karena sang keeper bergerak lebih awal Saat sepakan menalti Hapner diulang, ia tak lagi membuat kesalahan untuk membuat skor menjadi 5-5 Kondisi Indonesia sempat berada di atas angin saat sepakan Kang Xiangyong gagal Namun sayang, Al Gojo ke 6 Indonesia Ahran Fikri juga gagal melakukan tugasnya Saat sepakannya melebar jauh dari gawang Setelah itu semua eksekutor juga kembali berhasil menjalankan tugasnya Bahkan kedua keeper, baik dari kubu korsel dan Hernando dari Indonesia Juga berhasil membobol gawang lawan untuk mengubah skor menjadi 9-9 Hernando kemudian menjadi pahlawan Indonesia saat menggagalkan sepakan Li Kanghee Sebelum Pratama Arhan memastikan langkah Indonesia ke semifinal Ketika sepakannya menembus gawang korsel Ketika sepakannya menembus gawang korsel Mampus gawang korsel Ketika sepakannya menembus gawang korsel Terima kasih.